PENGANTIN PRIA Seorang rekannya sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Seketika saja, sang pengantin pria berlari menghantam kaca hotel dan terjun bebas ke lantai bawah hotel. Pengantin pria itu diduga kecewa dengan keluarganya yang terlambat datang. Hal itu terungkap dalam video lain yang kembali beredar di media sosial. Dalam tayangan terlihat, wanita yang diduga ibu calon pengantin pria berinisial GFS menangis histeris. Wanita yang mengatakan pakaian berwarna merah itu mengungkapkan penyesalannya karena terlambat datang di acara pemberkatan pernikahan. Berita selanjutnya, foto pengendara motor yang mengacukan jari tengah ke rombongan pesepeda viral di media sosial. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo, berpesan agar sesama pengguna jalan untuk saling menghormati. Sambodo meminta, rombongan pesepeda janganlah arogan dan ia berharap para pesepeda bisa berikan kesempatan kepada pengendara lainnya untuk bisa menyalip dari kanan. Ia juga tak segan akan memberi tindakan tegas kepada pesepeda yang masih menggunakan jalan umum atau keluar dari jalur khusus. Adapun, sanksi untuk pesepeda ini telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang di Pasal 299 UU LLAJ dan Pasal 122 UU LLAJ. Demikian informasi terkini, saya Aulia Nur Arhamni, pamit undur diri, sampai jumpa.